Awasan dari... Perelatan kontestasi pemilihan umum pada tahun 2024 mendatang sudah semakin dekat. Sejumlah partai telah mengumumkan pasangan Capres-Cawapres dan pihak KPU telah mengumumkan daftar calon tetap anggota DPRD. Berasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 tahun 2014, pihak Aparatur Sipil Negara atau ASN dan pihak TNI Polri tidak boleh berpihak kepada kepentingan atau pengaruh pihak manapun atau diharuskan untuk menjaga netralitas dalam pemilu mendatang. Hal ini ditekankan oleh Gobernur Sulawesi Utara Oli Dondokambe baru-baru ini saat ditemui media di Kota Manado. Disampaikan Oli Dondokambe bahwa para ASN dan TNI Polri harus tetap netral dan tetap mengikuti aturan yang berlaku. Saya sebagai pemerintah, pemerintah, kita harus tetap mengikuti aturan. Di dalam kemoksi tahun-tahun politik seperti ini, kita harus tetap mengikuti aturan. Pertama, para pejabat dan ASN harus netral. Ya, toh, begitu juga TNI Polri harus netral. Agar supaya semua berjalan sesuai dengan pecah. Ditambahkannya juga, tiap pegawai atau ASN harus kompeten dalam menjadi pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional dan bebas dari intervensi politik serta bebas dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.